Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara memberi banyak warna pada sebuah objek Seperti yang tampak pada monitor Anda, saya punya objek seperti ini Orang bersepeda, saya beri warna seperti ini, berwarna-warni Dan juga pada teks seperti ini, saya beri berwarna-warni seperti ini Dan juga pada background, saya buat seperti ini Kalau pada pertemuan sebelumnya atau tutorial sebelumnya, saya memberikan contoh cara memberi warna dengan menggunakan Interactive Fill Kalau misalkan Anda lupa, saya coba ingatkan, saya punya objek seperti ini Dengan Interactive Fill ini, nah ini Interactive Fill Saya pilihnya yang ini, Fontaine Nah ini kan dua warna nih, disini bisa kita ubah menjadi kuning Disini bisa kita ubah menjadi merah, misalkan seperti ini Kalau mau banyak lagi tinggal double klik lagi disini Ada titik baru untuk memasukkan warna lain Misalkan saya kasih warna hitam disini Disini juga saya tambahkan, double klik, saya kasih warna putih Disini juga saya kasih warna hijau seperti ini Nah ini dengan menggunakan Interactive Fill Tapi pada tutorial kali ini, kita bisa memberi efek warna seperti ini Seperti ini bagian atas lain, bagian bawah lain, kanan kirinya lain warnanya Sama seperti ini juga berbeda, ini berbeda sekali sama yang ini Nah kalau yang ini, itu kan ini, vertikal lah warnanya ya Vertikal, 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 tapi dengan teknik yang akan saya sampaikan ini Warnanya bisa acak seperti ini Acak seperti ini Oke kita akan mulai bagaimana cara membuatnya Yang ini saya delete saja Teknik dasarnya sebenarnya seperti ini Saya punya sebuah kotak seperti ini Dan saya buat juga lingkaran seperti ini Kasih warna berbeda, misalkan ini orange, ini saya kasih warna pink gitu ya Nah begini, atau warna dasarnya misalkan abu-abu gitu ya Nah seperti ini Nah aktifkan objeknya, baru kita pilih toolnya adalah Mesh Fill Atau shortcutnya M Nah akan tampil atau akan ada node seperti ini Kita bisa menambahkan node-node ini Nah dari masing-masing node ini bisa kita isi warna berbeda-beda Cara menambahkannya itu disini Misalkan saya kasih 4 Disini juga saya kasih 4 Saya enter, nah seperti ini 4 kolom, 4 baris maksudnya Disini bisa kita beri warna beda-beda Misalkan di baris ini saya block seperti ini Saya kasih warna biru Nah seperti ini Disini saya pilih begini, saya kasih warna kuning Nah ini bisa di rubah-rub, diacak-acak warnanya begini Nah disini saya kasih warna begini Disini saya kasih warna lain Misalkan merah Nah seperti ini Nah cara memberi warnanya seperti itu Ini juga sama Bisa kita tambahkan disini 4 dan disini 4 Jadi seperti itu Cara menambahkannya Nah ini Aktifkan Mesh Fill Nah tinggal diberi warna Ini begini Ini kasih warna kuning Atau putih gitu ya Disini kuning Disini Hijau Kalau mau milihnya acak Dengan menggunakan Ship ya Misalkan tekan ship Pilih ini Pilih ini Pilih ini Warnanya beda Merah misalkan Begitu ya Ini Kuning Misalkan juga Pilih tambahin Oh maaf Hijau misalkan Disini misalkan Atau di block seperti ini Kasih warna Hitam Misalkan Hitam Disini juga Kasih warna Hitam Misalkan Seperti itu Nah cara memberi Warnanya seperti itu Tapi dengan teknik yang Tadi Yang baru kita buat tadi Dengan menggunakan Interactive Fill Gak bisa membuat efek warna Seperti ini Nah pada contoh ini Nah ini saya memberi warna Seperti ini Bisa digunakan pada background Bisa digunakan pada tag Dan pada objek-objek lain Seperti ini Oke saya akan coba buat Yang objek lain ya Ini teknik dasarnya aja File import Ambil gambar Saya ambil gambar ini Bisa import Saya taruh disini Gambar ini saya download di google ya Anda bisa mendownload dengan gambar yang lain Nah ini formatnya masih Berupa Gambar jepek Formatnya Kita akan rubah menjadi Factor Cara ngerubahnya Pilih gambarnya Baru pilih ini Tombol Thread bitmap Baru pilih Quick stretch Untuk men-thread secara cepat Oke Kita pisahkan Yang ini tadi JPG nya Ini adalah faktornya Yang JPG nya kita delete Yang ini Kita gunakan Berikutnya kita ungroup Atau klik tombol toolbar ini Ungroup atau ctrl U Kita pisahkan Ini text nya kita delete Ada background putih disini Kita geser Kita delete Nah berikutnya Kalau saya zoom disini Ini putih ini Hanya menindih saja Di bawahnya background hitam Di atasnya putih Hanya menindih saja Ini sebenarnya harus kita trim Kita bolongin sesuai dengan bentuk Objek yang putih-putih Ini kalau saya geser begini Nah ya Berarti yang objek putihnya Kita pilih semua Baru kita group Tekan shape Pilih putih yang ini Yang ini 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 Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Dan yang ini Baru kita group Kalau saya geser Begitu Oke Setelah di group Tekan shape lagi Pilih objek yang berwarna hitam Akan tampil kelompok shaping ini Baru pilih yang trim Trim Nah setelah itu Objek putihnya kita Geser Atau kita Delete Ini sudah berlubang Sudah berlubang Nah Berikutnya Yang ini Tidak bisa kita beri warna Langsung warna-warni Seperti ini Misalkan dengan mask Kita katakan masknya Kalau saya Pilih yang disini Misalkan saya kasih warna merah Akan berubah Menjadi merah semua Nah tapi Solusinya Biar bisa berwarna-warni Yang ini Kita masukkan ke dalam sini Saya besarkan sedikit Klik kanan Baru pilih power clip Masukkan ke dalam sini Nah ini sudah berwarna-warni Tinggal kita edit Warna Misalkan Di bagian sini Saya mau lebih hitam Atau di bagian bawah sini Mau lebih hitam Tinggal klik kanan Edit power clip Jadi dibesarkan dulu Gini ya Yang mana Mau dikasih warna hitam Di bagian sini Atau di bagian sini ya Oke Aktifkan lagi Mask fillnya Nah disini Ini saya block Seperti ini Ya kasih warna hitam Disini juga Saya kasih warna hitam Disini juga Saya kasih warna hitam Nah ini lebih hitam Disini juga Saya block begini Saya kasih warna hitam Disini saya kasih warna hitam juga Nah begini Nah disini Ini juga saya beri warna hitam Misalkan Ke bagian sini Sini saya turunkan sedikit aja Biar hitamnya lebih ke sini Nah gitu Baru Setelah itu baru klik kanan Baru finish Nah ini hasilnya Jadi seperti itu Tinggal gambar ini Di duplikat Klik ctrl D Pada keyboard Kita duplikat Di ok Akan ada dua buah Dua buah objek seperti ini Yang paling bawah Kita kasih warna hitam Klik kanan Atau kita edit Klik kanan edit Ini kita geser kesini aja Keluar aja Kita buang Atau di delete aja Atau di extract Maaf Klik kanan Saya extract Saya buang Warna warninya Saya ambil hitamnya saja Terus yang ini Saya tinggi begini Nah inilah hasilnya Oke ini saya delete Nah gitu ya Nah tapi kalau pada background Misalkan Buat background Untuk sepanduk nih ya Saya buat kotak Seperti ini Oke Saya mesh gitu ya Saya tambahin disini Misalkan 8 8 juga Nah seperti ini Oke saya zoom dulu Lalu saya artikan meshnya Seperti ini Ini tidak dikasih warna beda-beda Oh maaf Ini beda-beda Ini beda Sini beda Sini beda gitu ya Tinggal disini misalkan Warna ini Abu-abu gini Kuning Atau dibikin dua-dua baris Misalkan begini Tiga ya Ini Ini abu-abu Ini kuning Ini lagi Putih Gak apa deh Ini lagi Hijau Hijau Ini lagi Hitam Hitam Ini lagi Merah Ini lagi Warna ini Ini lagi Warna begini Nah Bisa begini Jadinya Warna-warni Tapi kalau dengan Menggunakan Interactive V Nanti kuningnya Akan sampai atas Nah begitu Sesuai dengan Keinginan saja Nah itu Kalau pada text juga Hampir sama sih Dengan teknik ini ya Misalkan saya buat text Misalkan Warna Warni Misalkan Terus saya Fontnya Saya buat yang begini Nah Oke Begini Tinggal di Buat objek Kotak ini Kita masukkan Kedalam sini Misalkan saya kasih warna Warna-warni deh Begini Nah Misalkan begini Ini saya tarik Begini Saya besarkan Sesuai dengan Bentuk Ini textnya Tinggal dimasukkan Kedalam textnya Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Nah ini sudah Warna-warni Textnya Nah Seperti itu Ini pada text Pada objek Gambar Ini pada background Jadi seperti itu Sesuai dengan Keinginan saja Begitu Nah Gimana Teknik dasar Teknik dasar Membuat Atau memberi Warna-warni Atau banyak warna Pada objek Seperti ini Dengan mudah dan cepat Ini adalah teknik dasar Dari Corel Karena kita Hanya menggunakan Satu Toolbar saja Yaitu Mass Fill Ini tool Nah semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda Ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial-totorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa